PEMBICARA 1 Setelah menunda sidang paripurna sebanyak 4 kali, akhirnya para pimpinan DPR menetapkan pimpinan komisi. Tak ada satupun anggota fraksi dari Koalisi Indonesia Hebat yang hadir. Penetapan dinilai sah karena tidak ada paket calon pimpinan lain yang diajukan. Namun Koalisi Indonesia Hebat menuding keputusan tersebut ilegal. KIH bahkan mengumumkan susunan paket pimpinan DPR tandingan. KIH menunjuk Pramono Anung dari fraksi PD Perjuangan sebagai ketua, sementara Wakil Ketua DPR di Jabat Abdul Kadir Karding dari fraksi PKB, Patris Rio Capella dari fraksi Nasdem, Dosi Iskandar dari fraksi Anura, dan Saifuloh Tamliha dari fraksi P3. Sementara itu, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Forum API pesimistis terhadap kinerja DPR ke depan. Itu memang kelihatan sejak awal bahwa ini langkah sistematis yang dilakukan oleh Koalisi Merah Putih untuk mengamankan kepentingan mereka di DPR. Kita pesimis dengan DPR ini dan tidak ada harapan bahwa kinerja DPR yang sekarang ini akan lebih baik dari DPR sebelumnya. Sepanjang hari Rabu, 9 dari 11 komisi DPR telah terpilih. Seluruhnya merupakan anggota fraksi dari Koalisi Merah Putih. Mereka berkukuh penetapan harus dilakukan agar DPR dapat menjadi mitra baru bagi pemerintahan Jokowi-JK sesegera mungkin. Tim Liputan melaporkan untuk NET. DPR terbelah rakyat tersandera dan situasi politik ini makin memanas. Kami akan mencoba menjembatani dalam dialog kami hari ini bersama dengan Ahmad Hanafi Rais, anggota fraksi PAN dan juga Daniel Johan, anggota fraksi PKB. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah. Oke, kita akan mulai dari kisruh kemarin gitu sampai ada tandingan, pimpinan DPR tandingan. Dari Koalisi Indonesia Hebat. Mungkin saya akan tanya ke Mas Hanafi terlebih dahulu menyikapi ada pimpinan DPR tandingan tiba-tiba begitu. Bagaimana sih dari Koalisi Merah Putih? Iya, jadi sekarang ada DPR perjuangan ini ya. Jadi sebelum saya menyoal tentang yang namanya tandingan ini sebenarnya sejak awal itu pimpinan DPR beserta mayoritas fraksi di DPR itu sudah betul-betul untuk stick to the rules ya. Jadi kita taat aturan, taat tatib, apa yang ada di Undang-Undang MD3, apa yang ada di tatib DPR tahun 2014 itu kita tegakkan. Sehingga sampai kita ini bahkan paripurna empat kali itu akhirnya diundur berkali-kali gitu. Karena kita ingin betul-betul supaya ada proses musyawarah yang lebih bagus untuk semuanya. Nah, tapi pada kenyataannya tampaknya ada banyak persoalan komunikasi politik maupun mungkin negosiasi yang terlalu alat ya. Sehingga kemudian pimpinan DPR menganggap kepentingan yang lebih banyak masalah hat untuk jalannya sistem yang lebih besar sehingga negaraan kita itu lebih penting. Sehingga kemudian kemarin digelarlah paripurna dengan niat harapannya sudah legitimate kemudian juga sah secara legal, formal, secara aturan untuk kemudian di paripurna itu turun untuk membahas pimpinan-pimpinan di komisi. Dan itu yang berlaku sampai dengan kemarin dan akan dilakukan pada hari ini. Oke, dari semua dari pimpinan yang sudah dipilih ada sembilan yang sudah dipilih sembilan komisi dan semuanya memang berasal dari Koalisi Merah Putih. Ada tanggapan mungkin dari Koalisi Merah Putih. Mengapa memilih nama-nama yang memang sudah jelas akan dipilih oleh KMP tidak memberikan porsi kepada Koalisi Indonesia Hebat? Di setiap kali proses rapat paripurna maupun komisi ya kita tidak pernah menyebut Koalisi Merah Putih Koalisi Indonesia Hebat. yang terjadi adalah aturannya bagaimana. Kalau aturan memang membolehkan kemudian di rapat paripurna kemarin juga yang sah dan diakui memang resmi itu adalah P3 sudah merahkan nama itu artinya berarti 50% plus 1 fraksi dan juga yang hadir ketika itu itu memang bisa mengambil keputusan yang sah juga. Nah sehingga apa yang terjadi di DPR itu adalah kita konsisten dengan aturan yang sudah berlaku baik itu menurut MD3 maupun tetap yang ada dan itu yang bergulir sama dengan sekarang jadi ada persoalan apa ini demi Koalisi A dan A atau B dan sebagainya. Berarti tidak ada menurut Mas Hanafi tetapi kalau begitu kalau dari Koalisi Indonesia Hebat apa pemicu sehingga mengeluarkan nama-nama pimpinan DPR tandingan? Ya pertama terbalik dari yang sudah dijelaskan karena bagi kami dari Koalisi 5 fraksi menganggap bahwa pimpinan DPR yang saat ini itu telah melanggar beberapa tata tertib artinya yang secara prinsip pimpinan DPR tidak menempatkan diri sebagai pimpinan untuk seluruh anggota tapi melakukan keberpihakan dan memeranggus hak politik sebagian besar dari anggota paripurna karena hak menyatakan pendapat itu seringkali tidak diberikan kesempatan Oke dan kemarin akhirnya mengeluarkan 5 nama mungkin kita bisa lihat langsung nama-namanya ada ketua DPR tandingannya yaitu Pramono Andung dari PD Perjuangan Abdul Kadir Karding dari PKB ada Syaifulah Tamliha dari P3 ada Patris Rio Capella dari Nasdem dan juga ada Dosi Iskandar dari Hanura betul kalau misalnya melihat nama-nama ini kemudian apakah memungkinkan untuk kelengkapannya dari sisi undang-undang untuk mengajukan 5 nama ini untuk menjadi tandingan dari 5 pimpinan DPR yang memang kita tahu sudah dikepakpalu dasarnya itu kan memang kita melakukan musik tidak percaya dari sekian 250 sekian lah dari anggota DPR nah supaya tidak ada kekosongan makanya kita membuat pimpinan DPR sementara pimpinan DPR sementara dalam waktu singkat juga akan melakukan paripurna dan juga melakukan alat memutuskan alat kelengkapan Dewan tapi pada saat yang bersamaan pimpinan DPR sementara termasuk 5 fraksi yang tergabung itu akan mendorong Presiden untuk melahirkan Perpu MD3 Perpu MD3 nah atas dasar itu nanti Perpu MD3 yang asli itu menjadi dasar hukum untuk melakukan pemilihan pimpinan DPR pimpinan AKD secara definitif oke artinya sistemnya akan berubah lagi dalam memilih pimpinan kalau dari Koalisi Merah Putih dari Mas Hanafi menanggapi kalau misalnya nanti memang Presiden mengeluarkan Perpu ini apa yang akan dilakukan langkah selanjutnya ya ini Perpu tampaknya jadi sebuah ini ya sebuah cara yang favorit ya begini mbak ada ada persoalan dengan kalau emang ini di emosi ini kemudian ada tandingan yang akan di yang sedang bergulir dan arahnya adalah untuk kesana ya untuk melahirkan Perpu MD3 saya kira ini menjadi sebuah budaya politik yang buruk ya karena apa setiap kali kita apa gagal atau mungkin terlalu emosional di DPR lantas yang terjadi adalah kita mengambil cara bagaimana kita memainkan politik veto di luar DPR ada yang beranggapan mungkin sudah bawa saja ke MK gitu sehingga kemudian diputuskan MP itu bisa mengguguran apa saja yang dihasilkan di DPR atau mungkin tadi usulannya presiden kemudian mengajukan Perpu ya jadi kalau yang terjadi seperti ini ini bukan demokrasi ini vetokrasi ya jadi apapun yang disebutkan oleh para wakil rakyat di DPR itu kemudian bisa seenak kepentingan kelompok atau golongan begitu untuk kemudian memainkan kuasa-kuasa ini baik itu dari presiden dari MK mungkin nanti bisa ada yang mengamankan KPK atau mungkin yang lainnya sehingga yang terjadi adalah saling memveto dan itu jelas bukan budaya politik yang baik karena saya yakin juga Mas Doni saya kira demokrasi kita itu pasti bisa memberikan solusi pasti apa yang kita lihat selama ini karena sudah berjalan hampir sebulan masih terus menerus sepertinya dua kubu ini saling gontok-gontokan ini saya kira perlu sebuah apa ya perlu sebuah taktik atau keterampilan negosiasi yang lebih komprehensif saja jadi yang kita lihat kalau dalam negosiasi itu kan ini teori dasar negosiasi itu adalah kita lihat kepentingannya apa bukan mencari posisi atau bukan mencari mempertahankan prestis itu tidak akan selesai kalau yang dicari adalah prestis atau posisi atau berdasarkan hasil-hasil kebanggaan atas sesuatu jadi yang jelas kepentingannya apa kalau kepentingannya adalah kita mau berbagi power sharing ya bicara sampai dengan tuntas kalau disitu masih ada persoalan yang belum pas ya tentu dicadikan alternatif yang lain nah saya kira pembicaraan ini mungkin selalu buntu mungkin karena jarang ketemu atau dari sisi yang lain sering ketemu sehingga tidak pernah ada mungkin karena pas bicara ada yang mengembalikan mengembalikan meja itu kali mungkin ya saya gak tahu tapi kalau mungkin dari Mas Anafi adalah mungkin diskusi lebih lanjut tapi kalau dari Mas Daniel apakah ada mungkin solusi gitu yang menurut Mas Daniel ini menjadi apa ya salah satu kunci yang bisa menjembatani antara dua dua kubu yang memang saling serang terus menerus ya karena semangat kami dari awal kan memang mendorong musyawara untuk bersama demi kepentingan bersama demi kepentingan rakyat dan bangsa pada akhirnya kan cuma kan yang menjadi masalah musyawara itu tidak bisa berlangsung makanya sehingga di dalam rapat paripurna itu selalu yang dilakukan adalah memaksakan kehendak karena di dalam rapat konsultasi selalu menjadi tidak ada musyawara oke tapi saat ini di masyarakat begitu ya Mas kan memang masih mencoba untuk mengembalikan kepercayaan kepada DPR dan kinerja DPR bagaimana cara masyarakat untuk tahu bahwa para anggota DPR ini memperjuangkan hak-hak mereka gitu tidak hanya saling berebut kekuasaan dari mana kita bisa melihatnya nah disusalah ini sebenarnya yang utamanya itu bukan perebutan kekuasaan sehingga proses politik sikap politik yang kami ambil ini pada dasarnya dua hal yang pertama sebagai pertanggung jawaban kami kepada rakyat yang sudah memilih kenapa karena DPR yang duduk di DPR itu bukannya tanpa tanggung jawab bukannya tanpa kewajiban untuk mengawal apa yang menjadi aspirasi rakyat yang sudah memilihnya nah mekanisme pengawalan aspirasi masyarakat itu kalau ada perwakilan di AKD karena tanpa perwakilan kami menjadi sulit untuk mengawal aspirasi oke nah yang kedua kami ingin memastikan rakyat yang sudah memilih sisim presidensial ini berjalan dengan baik oke kalau dari Mas Sanafi melihatnya mungkin terakhir langkah terakhir nih yang bisa yang bisa menjadi jembatan apa saya ingin melengkapi aja Mas Sanafi tadi jadi saya kira logika representasi perwakilan saya sangat setuju ya tapi kemudian ketika diterjemahkan harus memiliki pimpinan di kelengkapan atau komisi itu menjadi agak kurang pas menurut saya karena komisi itu kita tahu jabatan ketua pimpinan baik komisi maupun badan itu simbolik saja bahkan fungsinya pun lebih banyak teknikal sudang dan lain sebagainya komisi keputusan di komisi di badan itu sangat tergantung dinamika internal di komisi atau badan tersebut sehingga andai kata kemudian nama-nama itu sudah diserahkan semuanya disitulah kemudian diskursus atau perdebatan itu terjadi sehingga tidak ada kaitannya bahwa apa itu baru terjadi kalau sudah jelas posisi-posisinya kalau yang seperti yang terjadi itu menjadi kemudian sangat power struggle hanya berjalan untuk kekuasaan saja jalan damanya berarti apa jalan damanya adalah saya kira apa masing-masing pengambil keputusan kunci di masing-masing partai ini di kedua belah koalisi besar ini itu memang sebaiknya bertemu yang di Indonesia hebat yang di Merah Putih ketua umumnya maupun sekjennya saya kira sempatkan waktu sejenak saja untuk bermusyawara mufakat dan kemudian biar fraksi yang menjadi kepanjangan partai itu yang mengatur di lapangan baik dan ini yang mungkin belum terjadi agak intensif belum terjadi tapi akan terjadi gak semoga demikian semoga demikian semoga demikian baik selama ada hasrat ada niat pastinya harusnya ada jalan terima kasih banyak mas Anapi dan juga mas Daniel sudah bergabung bersama kami hari ini semoga mungkin rakyat tidak menjadi korban atau kebijakan-kebijakan yang nanti tersandera pastinya kita menunggu kinerja dari DPR untuk mengembalikan rasa percaya kita juga pada DPR terima kasih banyak dan selanjutnya kita akan melihat pembangunan tol laut yang menjadi salah satu program andalan dari Presiden Joko Widodo untuk membangkitkan sektor maritim informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi di Indonesia Morning Show selamat menikmati